Intro Saya Muhammad Dizek Hariri Umur 24 tahun Kesibukan hari-hari Sebagai pengajar Usnol Umurnya 25-26 Kesibukannya cuma kerja sama Ya nulis main-main Nama saya Yusuf Umur saya 24 tahun Kesibukan hari-hari Saya bekerja di Di pasar Memang saya ada wira usaha kecil-kecilan Ya usaha keluarga sih sebenarnya Cuma saya ikut melola usaha keluarga itu Nama saya Vian Umur 26 tahun Provinsi sebagai Markom di salah satu perusahaan swasta Lirba umur 24 Sementara lagi sibuk Nyaduk kopi Sambil menyebaran bahagiaan Asik Resolusi tentunya Sebagai manusia Menjadi lebih baik lah Dari pada tahun sebelumnya Misal mungkin Merekatkan relasi sama teman-teman Terus sama teman-teman yang udah Lama gak ketemu Teman lama Sahabat Keluarga Kalau ada rezekinya nikah ya nikah Kalau perubahan saya sendiri itu Yang pertama saya memantaskan diri Yang memantaskan diri itu seperti saya Memajukan usaha saya sendiri lewat apa Saya memperluas koneksi saya Seperti itu saya Fokus terhadap Bidang saya itu Resolusi pribadi Apa ya Tidak terpikirkan sebenarnya Soalnya Mungkin resolusinya meneruskan Perjuangan tahun kemarin Yang masih Terliku-liku Resolusi 2019 Lebih bahagia aja sih Gak ada hal-hal yang Pokoknya bahagia Lebih bahagia aja Gak tau dengan cara apa Lebih banyak nulis Lebih banyak baca Lebih banyak berteman Mungkin Berharap 2019 Tidak sejahat 2018 Umrah kayaknya Semoga Kebiasaan ngopi di Bojonegoro Tetap Bahkan Bertambah Untuk Bojonegoro Apalagi sekarang Bepatinya baru Bepati baru Mungkin Bepi ke infrastrukturnya Biar ke Harapan Dari Bojonegoro Pinggiran sini Masjid ke sini Lebih mudah Terus Soalnya kan Infraktur Itu salah satu Elemen Pemersatuan Setiap losok Lebih diutamkan Infrakturnya Harapan saya sendiri Untuk Bojonegoro Yang pertama itu Memperibarannya Kita membentuk Komunitas-komunitas Bisnis Mas Komunitas bisnis Ataupun Interpreiner muda Untuk membangun Bojonegoro itu sendiri Yang lebih spesifiknya Memang lewat Kita Membangun Daringan bisnis Itu sendiri Kita bisa Memperluas koneksi Bojonegoro Ada apa ya Kalau sama ini Pemerintahnya Terbuka Dan Kedepannya mungkin Diharapkan Lebih terbuka lagi Soalnya ini kan Koba Pemerintahnya baru Terus Ini kan Pertama Mungkin pertama kalinya Bupati Bojonegoro Dijabat Oleh Perempuan Nah Mungkin nanti Kebijakan-kebijakan Yang akan Lebih bersahabat Dan lebih Enerjik Banyak Ica-Ica-Icaan Diharabat Diharabat Sampai Diharabat Bermuda Diharabat Bermuda Diharabat Terima kasih.